assalamualaikum terima kasih sudah mengklik video ini di video kali ini saya masak balado tempe teri kacang ini rasanya enak banget nah ini saya lagi goreng tempenya tempenya disini saya potong korek ya goreng sampai garing setelah warnanya kecoklatan dan cukup garing kemudian angkat kemudian ini ada teri nasi ya teri Medan udah saya sisi bersih kemudian goreng goreng sampai garing nah ini terinya sudah mengambang di atas semua ya itu tandanya terinya sudah garing kemudian angkat ini kacang tanah yang sudah saya cuci bersih kebetulan di sini saya punya kacang kupas kulit ya jadi saya pakai adanya aja goreng sampai mateng gunakan api kecil ya kalau goreng kacang ini enggak perlu api besar kecil aja ini untuk bumbu baladonya disini saya pisahkan ada cabai merah ini ntar saya rajang kemudian 8 siung bawang merah juga saya iris ya iris tipis kemudian yang saya haluskan di sini ada 3 siung bawang putih cabai rawit merah cabai merah kurangkan minyak bekas goreng tadi pakai secukupnya aja kemudian goreng bawang merahnya sampai garing nah setelah berwarna coklat seperti ini kemudian masukkan bumbu yang sudah di blender aduk dulu sebentar ya biar bawangnya enggak gosong kemudian masukkan cabai rajang daun salam daun jeruk kebetulan di sini ada air di pinggirnya jadi saya putar ya gula putih satu sendok setengah sendok teh kaldu bubuk aduk rata lagi masak sampai tanah sampai kadar airnya hilang ya di sini jangan sampai sambalnya berair karena nanti kalau berair baladonya enggak akan rapuh dan renyah ya enggak akan rapuh dia melempem nah setelah cabainya terpisah dengan minyaknya seperti ini kemudian jangan lupa koreksi rasa nah ini sudah cukup ya ini akan saya matikan kompornya biarkan sambal baladonya dingin dulu agar nanti baladonya lebih rapuh dan renyah ya enggak melempem tahan lama nah setelah baladonya dingin baru campurkan teri tempe kacangnya aduk rata Alhamdulillah ya ini balado tempe teri tempe teri kacang saya sudah mateng oh ya temen-temen jangan lupa ya bantu saya dengan cara like subscribe dan aktifkan tanda loncengnya semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya terima kasih biar lebih mantap lagi ini saya tambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng selamat menikmati